Selamat datang di Taman Nasional Triglav Taman Nasional Triglav adalah satu-satunya taman nasional di Slovenia Nama Triglav berasal dari nama puncak tertinggi di Slovenia Taman nasional ini terletak di bagian barat laut Slovenia dan mencakup hampir seluruh pegunungan Alpenjulian Bohinj adalah sebuah desa di dalam taman nasional ini Ngarai Musnika, Lembah Voje, dan Danau Bohinj adalah salah satu pemandangan alam paling indah dan populer di Bohinj Ayo ikutin petulangan kita di Taman Nasional Triglav, Slovenia Selamat pagi semuanya, kali ini kita akan pergi ke Danau Bohinj yang ada di Slovenia Danau ini sangat terkenal, kurang terkenal dari Danau Bled ya Danau Bled itu yang paling terkenalnya disini, tapi kita gak ke Danau Bled Karena Danau Bled itu sangat-sangat turistik dan harganya mahal Dan kemarin lokal bilang ke kita kalau lebih bagus Danau Bohinj daripada Danau Bled Jadi yaudah lah, kita mengikuti saran dari lokal untuk ke Danau Bohinj sekarang Di depan aku udah ada Danau Bled, aku akan kasih lihat ke kalian Jadi kita akan lewatin aja gitu ya Danau Bled Tapi aku akan kasih lihat ke kalian Ini dia Danau Bled yang sangat terkenal di Slovenia Kayaknya tempat yang akan kita datangin nanti Akan lebih bagus lagi Dan lokalnya bilang, orang lapalnya bilang Lake Bohinj itu, Danau Bohinj asli, bukan hubungan Katanya kalau Lake Bled ini artificial lake-nya Jadi kita mau mengikuti saran dari lokal Dan lihat apakah sebagus itu ya benar Danau Bohinj Sekarang kita udah sampai di daerah Danau Bohinj Sekarang mau tour ke air terjun Di daerah Danau Bohinj ini semua tempat parkirnya bayar Gak ada yang gratis dan mahal 3 euro per jam guys Jadi untuk yang mau kesini 15 euro kita bayar untuk 5 jam Ini treknya 4 jam guys Pulang pergi Wow ini cantik sekali Ini kita ada di daerah Triglav National Park Jadi alasan kita kesini dulu Gak ke Danau W dulu Karena Danau W tadi penuh sama kabut Gak keliatan apa-apa sama sekali Gak ada matahari juga Jadi yaudah mending kesini dulu Cantik banget rumahnya Style-style perumahan di Alpen Nih disini banyak apartmen Apartmen itu kayak airbnb gitu Ada orang-orang yang juga di luar lagi Bercocok tanah mereka Ini tujuan kita Canyon Mosnice Ini ada tempat untuk isi air Jadi kalau di pegunungan gini selalu ada Bongkahan kayu yang dibolongin Dan ini untuk air ya Jadi kalian boleh bawa botol kalian Dan isi disini Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika mengunjungi taman nasional ini Yang pertama Penggunaan drone dilarang di taman nasional Triglav Yang kedua Bernang di danau dan aliaran air juga tidak diperbolehkan Yang ketiga Tidak mengganggu lingkungan hidup Dan tidak membawa suvenir apapun dari alam Seperti batu dan tanaman Yang keempat Hormati habitat hewan dan tumbuhan Dan yang kelima Tetap berada di jalur yang ditandai Sekarang jam 9 pagi teman-teman Inilah kondisi musim gugur Di Slovenia Pegunungan Alpen Slovenia Ini Belum puncaknya ya guys Makanya masih agak hijau Ih ada sapi disana Lucu banget Mereka santai-santai banget Di bawah pohon Enak ya Ada sinar matahari Itu dia Denau Bohin Ini aku videoin dari jauh Guys Ternyata Ini ya Gila banget Harus bayar lagi dong Tuh liat Tiga euro per orang Karena tadi kita Gak punya cash Jadi Flo turun lagi ke mobil Untuk ambil cashnya Jadi dia bulat balik guys Kasian banget Kecapean Kita akan melewati Jembatan ini Wow Wow Ada sungai di sebelah sini Ini aku lagi jalan Ini kita bahkan belum sampai pintu masuknya Flo udah capek Boleh Tidak Tidak Dan Six euro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Thank you Tak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye bye Wah parah sih Ya walaupun Bayar mahal banget Parkir sama tiket masuknya Tapi guys Gila Bagian paling menarik Dan indah dari tempat ini Adalah ngarai sempitnya Yang bernama ngarai Mosnika Terbentuknya ngarai sepanjang kurang lebih 2 km ini disebabkan oleh Tenggelamnya lempeng tektonik lembah utama Bohinch Dan sebagian lagi Karena pendalaman glasial akibat erosi Lembah samping Mosnika Tetap berada pada ketinggian yang lebih tinggi Di beberapa tempat Jurangnya cukup lebar dan dangkal Namun di beberapa tempat lainnya Kedalaman air bisa mencapai 20 meter Dan jarak sisinya hanya selebar bahu Pendalaman ngarai Mosnika Terjadi selama pencairan gletser 15.000 hingga 10.000 tahun yang lalu Ketika terdapat air Dalam jumlah dan kekuatan yang sangat besar Air beserta material yang dibawanya Mengukir bebatuan Dan air yang melewatinya Dinamakan Sungai Mosnika Lihat aliran airnya guys dari sana Kesini kesini tuh Dan berakhir di sungai yang besar Ini Wow Semakin kita jalan Semakin bagus sekali view-nya Gila Wah Hei Segini maka Allah Terima kasih Kekek Kekek Daunnya ini sebenarnya banyak sekali ya berguguran Tapi enggak terlalu kelihatan di video Sepanjang jalan begini terus ya guys Pemandangannya tuh Ke air biru Jadi tujuan kita kan air terjun ya Itu tuh jaraknya 5 km dari pintu masuk Semangat Setelah jalan capek banget Kita menemukan restoran yang pertama Tapi kita kayaknya makannya di restoran kedua deh Wah masih jauh ya guys Perjalanan masih 3 km lagi kayaknya Atau 2,5 km Tapi masih jauh pokoknya Semangat semangat Tipikal restoran Tidak menerima kartu Hei Hei Untungnya kita ambil cash tadi karena ini Bayarnya harus pakai cash Gak bisa pakai kartu Wah lucu juga restorannya, bagus ya Mungkin kita makan disini, mungkin yang di atas Kita lihat dulu deh sebagus apa yang di atas Ayo Naduy Let's go to the school Di sini sapi-sapinya makan merumput Setelah 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 Satelah Setelah 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 Seluruh 15 menit lagi sampai jadi gak bosen ya pemandangannya tuh gak cuman di dalam hutan aja tapi juga peternakan perkebunan gitu padang rumput guys kalian pengen gak punya rumah kayak gini disini disitu gitu pengen gak sih aku pengen tapi cuma buat hiburan doang jadi kalau lagi liburan kita kesini terus santai disini kalau buat setiap hari kayaknya agak sulit ya jauh dari mana-mana Flo bilang masih hijau banget belum orange sama sekali aku bilang kayaknya iya deh nanti akhir Oktober baru semuanya menguning tempatnya mirip banget sama tempat tinggal kita dulu ayo 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 lucu ya rumahnya kataflo wah ada orang lokal di depan dia lagi meneropong benar ropong lucu rumahnya aku udah kecapein banget aku udah kecapein banget kita akan makan dudu guys disini sebelum melanjutkan perjalanan ke air terjunnya wih lucu banget restorannya halo dobaran halo dobaran tunggu ada jawa jamur juga terima kasih terima kasih terima kasih akhirnya sampai di restoran dan aku udah lapar banget kita cuma punya 50 euro semoga aja makanannya enggak melebihi 50 euro ya thank you thank you ini dalamnya roti dan kata flow ini rotinya bagus kayaknya kelihatannya enak tuh oke enak banget sih tapi kalau dibandingin sama di Prancis seumpah kalau kita bicara di Prancis seperti itu apa? normal? normal, tapi tidak terlihat makasih terima kasih habibim, masih jus seperti ini? aku cuma begini guys, aku kaget banget cuman kentang pake haaah, keju aku ada kemungkinan woi, aku ada kemungkinan flow kayak enak banget ampun, fix aku mintain dia guys aku menyesal banget nih, cuman begini aku kira tuh kan ditulisnya tuh potato sweet curd aku kira kayak lebih gimana gitu ya ampun main fromage ya pas bu ini banyak dari fromage ke tata tentangnya juga gak dibubuhin sama sekali guys ini tuh daging babi guys makanya aku tadi gak mau beli karena aku gak terus suka daging babi hmmm sekarang cuman kentang sama keju doang, aku lebih banget kejunya sih enak, kejunya enak, kentangnya gak dibubuhin sama sekali ini, yang dipake, ini tuh kolnya dipakein cuka gitu, direndam cuka enak banget ini kolnya ini mash putih tuh enak banget yang dia, aduh keser banget aku gua gak selera sekali yang si flow yang sebelah sini semua buat aku guys pake ini nih ini mash potato nya juga enak banget dalamnya tuh ada potongan dagingnya gitu dan ini sausnya si flow tuh enak banget tapi sausnya tinggal sedikit jadi udah lah aku kasih ke dia aja untung si flow ngasih mash potato nya ke aku karena makanan aku udah waduh aneh banget ya tapi abis sih, aku kasih kentangnya ke dia, suruh diabisin dan kejunya juga bentar lagi abis kita nunggu flow makan, baru kita jalan lagi apa juga akhirnya Tidak. 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 Mengerikan sekali guys. Wow. Disini juga bagus. Guys sekarang ini di belakang gunung ya. Jadi tidak ada sinar mataharinya lihat. Ini sekarang baru jam 1 siang. Udah gak ada sinar matahari. Karena di belakang gunung tadi aku bilang. Jadi ya gitulah kalau beli rumah. Kalau mau beli rumah. Harus tanya dulu. Harus pastikan benar-benar. Dapat sinar mataharinya berapa lama. Kalau kayak gini kan. Aduh. Ya kali jam 1 udah gelap. Asep. Bedanya jauh banget ya guys. Waktu gak ada sinar matahari itu dingin. Rasanya. Begitu ada sinar matahari langsung jadi panas. Wah aku capek sekali guys. Sekarang kita lagi menuju perjalanan pulang. Ke Campervan. Nanti setelah kita sampai di Campervan. Kita akan pindah. Ke danau nya ya. Danau yang tadi aku mau kasih tunjuk ke kalian. Lake Bohingj. Danau Bohingj. Dan kita akan jalan-jalan disana. Gila gila guys. Gila dia benar-benar di depan kepala aku. Tadi ngejulurin kepalanya. Sumpah kaget banget. Gila kaget banget. Kaget banget sumpah. Tadi aku disini loh. Ini kepalanya disini. Mana gak ada suaranya lagi. Kok bisa dia nyasar disini ya. Kasian. Hei sana bergabung sama teman-teman kamu. Mereka dimana? Masuk canta. Masuk canta. Masuk canta. Makasih bisa. Masuk canta2. Masuk canta2. Kalau udah. Masuk canta2. Usu canta2. Masuk canta2 di depan- depan. oh lucunya ya ampun lucunya mereka aku udah kayak videografer national geographic gak sih tuh muka anaknya lucu banget anaknya lagi mau nyusu kayaknya biru banget tuh udah disebutkan ya mau vlog ayo menunut saya bintu sendirah di sekolah wow guys ini spot terbaik dari awal kita mulai perjalanannya ya biru banget akhirnya dan bersih memang karena dilarang berenang juga sih gila ini ikannya gede banget guys lihat ada yang bikin kursi-kursian dari batang pohon sebening ini guys abone ol abone ol abone ol sudah hampir sampai ke parkiran guys ini ada kesapi yang keluar keluar gitu kepalanya sepihnya sepihnya kenapa itu dia kayaknya dia kepalanya gatel deh jadi digaruk-garuk gitu sudah kembali di desa yang ada di bawah osedir adil sebelumnya Wow ini guys Danau Bohingya Oh ini Guys Danau Bohingya Wah gila sebenarnya sebagus itu sejamang Danau Bohinj adalah danau di Slovenia yang airnya berasal dari salju yang mencair atau glasier Danau Bohinj memiliki kedalaman maksimal 45 meter dan luas area sebesar 3,18 km persegi Lebih banyak air yang keluar dari danau ini daripada yang masuk Hal ini disebabkan oleh sumber air bawah tanah Danau ini merupakan habitat ikan trut coklat, burbot, syup Eropa, ikan kecil biasa, moluska, serta berbagai spesies alga Bohinj adalah tujuan wisata populer untuk berenang dan olahraga air lainnya Cantik banget guys, dan airnya pun anget tadi aku cobain Wow cantik sekali Flo gak ikut, dia lagi nunggu di mobil Karena dia lagi ngurusin listrik itulah segala macem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Udah balik lagi di camper van, udah di mobil Tadi habis jalan-jalan, wow hari ini Kalau di total-total kayaknya jalannya lebih dari 10 km Guys, jadi capek banget ya aku hari ini Flo juga capek Karena kita gak jalannya tuh cuma rata doang Tapi nancak juga, nurun juga Jadi ya lumayan capek Dan hari ini agak mahal juga sih guys Tiket parkir, terus tiket masuk, terus makannya Cuma yaudahlah ya, gak apa-apa Karena ini kan pengalaman, kapan lagi Terus Aku agak kaget juga di Slovenia bagian utara ini Semuanya bayar-bayar-bayar Dimanfaatin banget gitu Karena lagi terkenal lagi banyak turisnya Jadi kita langsung pindah Karena kita pusing disuruh bayar terus Kita sekarang udah pindah negara Jadi tungguin aja videonya yang terbaru Untuk tau kita lagi ada dimana Makasih udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you, bye